Harga komoditas sembako dan cabai di pasar tradisional Simpang 4, Nagari Lingkuang Awa Pasaman Barat, mulai merangkak naik. Kenaikan harga ini bervariasi dari 10% hingga 60% dari biasanya. Kenaikan terjadi pada harga bawang, cabai merah, dan lobak kol. Harga bawang merah super dijual Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah super hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah ukuran menengah kini dijual sekitar Rp50.000 per kilogram, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Selain bawang, kenaikan harga terjadi pada cabai merah. Sebelumnya harga cabai merah hanya Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada lobak kol. Sebelumnya lobak kol dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Kini sayuran ini dijual Rp10.000 per kilogram. Nah, cabai sekarang naik kan. Sekarang cabai kalau pengencaran sekarang Rp15.000 ke Rp40.000. Mesti Rp60.000 kan. Sebelumnya apa? Sebelumnya Rp40.000. Rp70.000. Yang cabai rawit, yang cabai rawit. Sekarang kan Rp60.000 juga. Kalau menurut nggak penjualan kita dengan harga yang lainnya? Sampai penjualan, dia satiasa saja menurut penjualan. Memang ada apa sedikit kan? Atau menurutlah sedikit. Sementara harga komoditas lainnya seperti tomat, wortel, kentang, dan bawang putih masih dijual dengan harga normal. Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat.